Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali di maksim mencek online channel di channel yang membahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang potongan saldo maksim driver ya jadi driver maksim tiap kali mereka melakukan orderan mendapatkan orderan maka saldonya akan terpotong nah kira-kira berapa jumlah saldo yang terpotong langsung aja di sini saya akan buka aplikasi teks driver nya teman-teman nah disini kita bisa lihat untuk kem orderan sesaat ini itu masih kosong alias belum ada orderan atau belum muncul antaranya dan sekarang sudah muncul ya untuk update-an sekarang ini ada tiga semuanya dan kita akan lihat orderannya Indomaret Indomaret ini biasanya Grand Fictive ya di sini dari Indomaret ke Not Hotel biasa belinya Roma UVO ya jadi kalau yang kayak gini emang gak usah diterima cuman biasanya bagi driver-driver yang pemula bisa saja eh tertipu gitu ya dengan hal ini karena mereka belum tahu nah terus disini ada lagi orderan bakso di sini ada lagi dengan ongkirnya 10,5.000 apotek Adisa ke M2R trans lalu ada warung nasi uduk ibu ijul ya ini maksim baik nah disini teman-teman sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu disini belum ada keterangannya berapa jumlah potongannya cuman saya akan coba untuk lihat di bagian bagian riwayat ya nah untuk mengetahui bagian riwayatnya kita bisa cek di bagian uang lalu kita lihat di bagian di bagian uang lalu kita klik selengkapnya kita lihat transaksi akun nah disini yang warna merah-merah ini teman-teman ini adalah pengurangan ya pengurangan daripada saldo nah cuman disini tidak disebutkan nominalnya berapa gitu ya nah cuman nanti untuk lebih jelasnya berapa potongannya kita bisa lihat di bagian statistik ya nah disini kita klik saja selama 7 hari terakhir itu 7 hari terakhir ternyata belum menarik udah 30 hari terakhirlah namsyong nah ini kita klik di bagian order nah ini teman-teman contohnya disini ada ongkir ya sebesar 10 ribu rupiah dan potongannya itu sebesar 1200 nah maka kalau kita lihat dari sini berarti potongannya itu sebesar 12% teman-teman kalau misalkan dia itu cuma 10% maka cuma 1000 rupiah dan disini dia 12% ya dan kita akan coba lihat nanti untuk orderan baik apakah sama atau tidak seperti itu ya ini kita klik 30 hari dan kita akan cari orderan baik ya karena waktu itu sempat juga dapat orderan baik ya kita akan lihat ini nah ini adalah orderan baik jika kita lihat disini teman-teman potongannya sebesar 869 ya nah ini kira-kira berapa persen ini juga saya rasa sekitar 12% karena kalau misalnya dia 10% maka potongannya 790 rupiah nah jadi disini saya ambil kesimpulan bahwasannya potongannya itu sebesar 12% teman-teman nah mungkin itu yang bisa dibahas dalam video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh